Halo, selamat hari semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, bertemu lagi dengan Ibu Guru Ais But before we jump into the next lesson Let's pray together first, oke? Jadi sebelum kita memulai video materi kita pada kali ini Mereka lah kita berdoa bersama-sama dulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, good, thank you Nah So, in this second video We will learn about Introducing and also spelling names Apa itu? Jadi di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang Bagaimana cara memperkenalkan nama kita Dan mengeja nama kita Dari video ini Ibu harap kalian dapat Introducing your names Atau memperkenalkan nama kalian Asking someone's name Dan juga menanyakan nama orang lain And also asking someone to spell their names Jadi selain menanyakan nama Tapi juga menanyakan Bagaimana mereka mengeja nama mereka So, before I explain to you about the lesson Please pay attention Please pay attention And also listen carefully to the conversation Thank you My name is Ais Hello, I am Hanin Hello, I am Ais What is your name? Hello, my name is Hanin Excuse me What is your name? My name is Lucy How do you spell it? It's L U C Y Nah, itu tadi Conversation Atau percakapan Yang berkaitan dengan materi Pembelajaran kita pada video kali ini And also for the material You can Sorry, for the lesson You can look Into your book On page 5 to 7 Jadi bisa dilihat pelajarannya Itu kalau di buku Ada di halaman 5 sampai dengan 7 Nah Tadi kalau kalian perhatikan Di percakapan awal Atau di conversation 1 Ada kalimat seperti ini My name is Ais Dan juga I am H Hanin Nah, dua kalimat itu adalah Kalimat yang bisa kalian gunakan Untuk memperkenalkan diri kalian My name is Ais Namaku adalah A Ais Dan juga I am hanin Aku ha Aku hanin Bisa menggunakan hi, hello Di sebelumnya Supaya lebih akrab Nah, itu tadi di conversation 1 Atau di percakapan yang pertama Yang pertama Selanjutnya If you pay attention Also in the conversation 2 Kalau kalian terlihat di percakapan yang kedua Di situ adalah Tentang Menanyakan nama orang lain Mungkin di sini Anak-anak Beberapa dari anak-anak sudah tahu ya What is your name? What is your name? Kalimat tersebut adalah kalimat yang digunakan Untuk menanyakan nama Untuk menanyakan nama orang lain What is your name? Siapa namamu? Oke, good Nah Cara menjawabnya bagaimana? Ketika ditanyakan what is your name? Bisa tadi kembali ke conversation 1 My name is What is your name? Siapa namamu? My name is Ais Namaku adalah Ais Oke Good Nah Berikutnya Di conversation 3 Di percakapan yang ketiga Yaitu tentang Asking someone to spell Their names Spell Artinya adalah mengeja Jadi Meminta seseorang untuk mengeja nama Mengeja namanya Kenapa sih kita harus meminta orang untuk mengeja namanya? Ya kan? Padahal kalau di Indonesia sendiri jarang kan ya? Nah Di tadi Kalau misalkan di Indonesia Memang jarang ketika kita menanyakan nama seseorang Terus kita meminta Memintanya untuk mengeja namanya Tapi Meminta seseorang untuk mengeja nama Di Negara-negara yang berbahasa Inggris Sekali lagi Itu adalah hal yang wajar Nanti pasti kalian akan Ketika melihat Atau mendengarkan Rekaman-rekaman Pembelajaran bahasa Inggris Untuk perkenalan diri Biasanya pasti ada Tentang materi Spelling names Atau Mengeja nama Nah itu memang hal yang wajar Untuk di negara-negara yang berbahasa Inggris Oke Kembali lagi ke materi Nah bagaimana cara kita Untuk meminta Orang lain Mengeja nama mereka Kalau kalian perhatikan lagi Sekali lagi In conversation 3 Itu ada kalimat Seperti ini How do you spell it? How do you spell it? Spell artinya Sekali lagi adalah Mengeja How do you spell it? Bagaimana kamu Mengejanya Nah Ketika kita diminta Untuk mengeja Berarti kita harus Mengeja per huruf Tadi kalau Yang di percakapan 3 Itu namanya Adalah Lucy Jadi cara mengejanya Adalah L U C Dan juga Y Oke good L U C Y Lucy Lucy Nah itu tadi Penjelasan materi kita Pada video kali ini Tapi ada catatan lagi Pengejaan huruf Dalam bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Itu tentu saja Berbeda Tentu saja Berbeda Contohnya Kalau di bahasa Indonesia Itu huruf I Dibaca I Tapi kalau di bahasa Inggrisnya Jadinya I Oke Nah Jadi di pelajaran kali ini Kalau misalkan Kalian masih merasa Belum terlalu bisa Mengeja huruf Dalam bahasa Inggris Dipajari lagi Dilatih lagi Pendengarannya Cara membaca Sorry Bacaan Pengejaan Dalam bahasa Inggris Karena nanti Insya Allah Untuk soal latihannya Akan ada Kalian akan diminta Untuk menuliskan Nama Dari Ejaan yang Ibu guru ucapkan Tadi Jadi Kalau masih Sekali lagi Kalau masih merasa Kurang dalam Pengejaan bahasa Inggris Perhurufnya Bajar ya Oke So That's all The lessons For this video Jadi Di video kali ini Berarti kita sudah belajar Tiga hal lagi ya Memperkenalkan nama kita Menanyakan nama Orang lain Dan juga Meminta Sekaligus Menjawab Ketika Di Dalam Pengejaan Pengejaan Nama Nah I think that's all So Thank you so much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And see you Goodbye Bye 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 Terima kasih.